Kedunggiran di lapangan, tetapi kalau ada timnas itu dan harusnya datang dari bibit-bibit kita, dan karena belum ada bibit maka kita naturalisasi. Itu juga semacam pembenaran sehingga pembibitan itu berhenti. Jadi kita mesti anggap bahwa walaupun kita kalah melulu, tetapi kita ada upaya untuk menghasilkan prestasi melalui pembibitan, melalui kurikulum yang bahkan bisa dibantu dengan ilmu-ilmu olahraga mutakhir. Jadi kita mesti hidupkan kembali bahwa sepak bola itu kebanggaan nasional, bukan hasil dari naturalisasi, kira-kira dalilnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jik ke saranku. Salam J-A-G Oke sahabat J-A-G, kali ini kita akan membahas Roki Gerung, sebut naturalisasi pemain timnas Indonesia. Penipuan dikutip dari suara.com Timnas Indonesia mengawali petualangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sona Asia dengan hasil mengembirakan tambahan sederet pemain keturunan yang bergabung membuat komposisi timnas Indonesia bisa bersaing dengan raksasa Asia. Hari-hari ini kita mungkin melihat ada eforia di dalam perspektif, di dalam persepak bolaan kita. Tapi eforia itu membatalkan atau membuat kita lupa yang bermain di lapangan itu sebetulnya bukan krup timnas yang kita edilkan. Piala Dunia 2026, seolah Asia bulan depan dua raja tendang akan dijalani masing-masing melawan Bahrain dan Cina. Nah, itulah tanda pada Roki Gerung mengenai naturalisasi timnas Indonesia. Sampai di sini saja, jumpa kita kali ini. Salam, Cihak, G. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.